Dua Duta Muda ASEAN Indonesia 2017 telah terpilih. Bersama saya, Christian Ralingga, inilah KMLU TV. Grand Final Pemilihan Duta Muda ASEAN Indonesia 2017 telah diselenggarakan di Balai Sarpini, Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2017. Acara yang merupakan bagian dari rangkaian peringatan, 50 tahun berdirinya ASEAN ini dibuka oleh Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN, Duta Besar Joseta Fares. Acara ini diikuti oleh 50 finalis Duta Muda ASEAN yang berasal dari 31 provinsi di Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Duta Besar Mayarvas, menyampaikan keynote speech atas nama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Dalam pinatonya, Melu Retno mengajak para pemuda menjadi agen perubahan untuk terus menebarkan sikap toleransi dan perdamaian, serta menjadi generasi yang dapat menjadi role model dan inspirasi positif serta perekat persaudaraan di ASEAN. 50 finalis Duta Muda ASEAN Indonesia 2017 yang tampil berbalut busana daerah provinsinya masing-masing, kemudian dikerucutkan menjadi 10 peserta. 10 peserta tersebut kemudian diseleksi menjadi 6 grand finalis setelah menjawab pertanyaan tim juri yang terdiri dari Dirjen Kerjasama ASEAN, Joseta Fares, Chairwoman Marta Tilaar Group, Wulan Tilaar, UNDP Indonesia SDG Smover, Reza Radian, Jurnalis Senior Nachwa Siap, dan Tiovan Widakdo. Kenam finalis tersebut kembali diberi pertanyaan oleh tim juri dan terpilihlah Westra Tanri Bali dari DKI Jakarta sebagai pemenang Duta Muda ASEAN Indonesia 2017. Sementara, wakil dari daerah istimewa Yogyakarta, Scholastica Asiana menempati posisi runner-up. Kami mengucapkan selamat kepada pemenang dan finalis Duta Muda ASEAN Indonesia 2017. Semoga seluruh finalis dapat menginspirasi generasi muda di Indonesia dan di ASEAN hingga masa yang akan datang. Demikian KEM.TV, terima kasih dan sampai jumpa.